Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi ya sama saya Sitanishi Deso Gimana kabar sobat semua? Bek-bek saja ya Oke ini Sabtu ceria guys Ya yang jumlah persiapan malam minggu ya Dan Alhamdulillah ya, jadi sejam yang lalu itu saya kedatangan pasien membawa HP OPPO Jadi OPPO A9 ya, tahun 2020 Ya HP ini, kronologinya karena dicas semalaman itu tidak mau ngisi ya Lalu saat dinyalakan itu hanya simbol baterai Atau simbol petir ya Dan kasusnya adalah ini di charge itu tidak mau nambah ya Tapi saat dinyalakan dia hanya simbol logo petir Sama kabel charge ya Ya kita akan bongkar HPnya ya Jadi mulai kemarin malam ya Jadi semalaman di charge itu pagi itu masih tetap gedip-gedip tanda petir ya Oke ini saya copot dulu untuk sim traynya Untuk pencopotan di OPPO A9 Itu mesti kita buka dulu back covernya ya Ada penutupnya Jadi kita buka dengan plastik mica seperti ini Selipkan dahulu Lalu bantu dengan air thinner ya Bisa minyak kayu putih Bisa bensin, pertalite Ataupun bisa cairan cleaner ya Yang semprot itu ada Lalu setelah itu kita sambil kita seset ya Nah seperti ini Mengelilingi tiap sisi-sisinya Dan hati-hati Karena di balik ini ada terdapat fleksibel fingerprint ya Kita mesti tahu di mana letak fleksibelnya Jika ragu-ragu Sambil di intip ya Di saat kita membuka sebagian yang sudah terbuka Pastikan fleksibel aman ya Pelan-pelan Yang penting selamat Ya bisa diperhatiin Itu fleksibel ada di kiri bagian atas ya Saya tambahin thinner Lalu saya seset lagi Supaya gampang ya Fleksibelnya Karena masih nempel Lalu ada baut pembukanya Kita buka Lalu konektor kita lepaskan ya Nah seperti ini Jadi Mesti hati-hati ya Saat pembukaan untuk back covernya Jangan sampai Kabel fleksibel itu putus ya Lalu kita akan buka baut-bautnya ya Dan itu masih terlihat Bahwa HP ini masih segelannya Belum pernah dibuka Karena Karena memang kategori Oppo A9 ini masih baru ya Di tahun 2020 Oke kita buka semua baut-bautnya ya Karena kita akan memastikan untuk di bagian Pengecasan Intinya HP ini di charge itu Muncul logo petir Tapi tidak mau nambah Ya ini sudah dibuka semua baut-bautnya Lalu kita akan fokus mesin bagian bawah ya Yaitu di PCB Konektor charge nya Jadi semua kasus kita Mesti tahu ya Kronologinya karena apa Apakah karena masuk air Apakah karena jatuh Ataukah karena Tidak terjadi apa-apa Tapi untuk di HP ini Itu karena Pengecasan Terlalu lama Kemungkinan ya Jadi Airnya tidak mau nambah Ya ini sudah saya copot Untuk papan PCB nya Sebetulnya ada yang jual Untuk satu paket Papan PCB Seperti ini ya Di toko spare part Namun karena ini urgent Yang punya itu Menginginkan paling tidak 2 jam lagi mau diambil ya Karena mau berangkat ke Jakarta Jadi saya coba bersihkan ya Untuk Langkah yang sederhana dulu Mudah-mudahan Setelah dibersihkan Itu Bisa Work ya Nah Untuk konektor HP ini Jenis charge nya itu Type C ya Atau tipe C Nah ini saya bersihkan Menggunakan thinner Sekaligus Konektor Untuk bagian Fleksibel ya Kita juga bersihkan Nah ini ada busa Biasa saya langsung bersihkan juga Saya copot Karena biasa juga Mempengaruhi ya Karena ganjalan busa itu Jadi tidak maksimal Itu juga mungkin Bisa terjadi ya Lalu kita bersihkan Konektor nya Jadi pastikan Tahapan Tahapan awal Kita bersihkan dulu Karena kalau secara fisik lubang konektor charge nya itu Tidak ada goyang ya Kalau saya lihat Lalu setelah Sedikit kering ya Ataupun sudah kering Kita Pasang kembali Oke Saya pasang kembali Nah ini ada kabel antena converter ya Untuk sinyal Lalu ini ada Flexible Atau konektor Flexible ya Mesin Atas bawah ya Terhubung Flexible Itu juga Kita bersihkan Lalu Kita akan coba ya Saya coba Charge Dan Wow Ada respon Guys Tetapi bisa diperhatiin Gambar Untuk display Pengisiannya Itu tidak normal ya Artinya Dia memang Ada tanda petir Tapi tidak mengisi Kalau seperti ini Kadangnya Pantas saja Ini di charge semalaman Itu tidak Mau Nisi ya Ya Dilihat dari simbol Ataupun Dari kronologinya Saya akan coba Trick yang kedua Yang sederhana juga ya Yaitu Kita akan fokus Di bagian baterainya Namun Sebelumnya Saya akan coba Tes dulu Saya charge Bisa diperhatiin Ini Ada Lambang petir ya Kita tunggu Ya Setelah 15 menit Kemudian Kita coba Lihat Masih keadaan Seperti ini guys Ada tanda Tanda petir Tapi tidak mau Ngisi Umumnya Kan ada Angka ya Biasanya ada angkanya Kalau ini tidak ada Berarti Ini konektor Untuk Charge nya itu Tidak ada masalah ya Kemungkinan Permasalahan bisa terjadi Di Jalur Car Ataupun di IC Car Ataupun di Batere Nah untuk Meminimalisir Kemungkinan Yang terjadi Kita Lakukan Langkah yang Paling mudah ya Yaitu Kita coba Cek Cek bagian Baterai nya Nah ini Baterai ini Belum pernah Dicopot ya Kelihatannya Agak keras banget guys Jadi ini masih Lengket banget Untuk Lem nya ini Biasanya saya bantu Dengan thinner ya Saya Coba Masukkan Plastik Mika Seperti ini Lalu saya Alir thinner Supaya gampang Dia Ngangkat ya Karena ini HP masih Kategori Baru ya Belum lama Jadi Daya Rekat nya itu masih Kuat ya Biasanya Kalau kita angkat Keatas itu Tanpa kita Kasih thinner Itu bisa ya Tapi ini susah banget Jadi Saya bantu Menggunakan thinner Sambil kita angkat Pelan-pelan Lalu tuang thinner Kembali Hingga Dia bisa Terangkat ya Alhamdulillah Sudah terangkat guys Lalu Lalu Bersihkan Bekas-bekas Thinernya Dan Kita akan Fokus di Baterai Jadi Biasanya Kasus-kasus Seperti ini Untuk di Baterai Saya Usahakan Mempertahankan Baterai Aslinya ya Walaupun Kemungkinan Baterai ini memang Bisa Dikatakan Rusak ya Biasa Yang saya lakukan Itu adalah Jumper Fuse Apakah Metode Jumper Fuse Bisa membantu Kita akan coba ya Nah kita Coba dulu Solasi-solasinya Ini ada Solasi Anti Panas ya Yang warna kuning Jadi Jadi Kita Tidak usah Kotak-kotik Bagian mesin Kita coba Baterainya dulu Nah Berhubung Baterai untuk Ngetes saya itu Tidak ada ya Oppo A9 Ataupun Baterai barunya juga Tidak punya saya Jadi Tidak bisa ngetes Saya akan langsung Gunakan Trick Jamper Fuse Apakah Berhasil Biasanya Trick Jamper Fuse Ini Banyak Kasus-kasus Yang berhasil ya Dari Mulai Restat terus Ataupun Gagal Booting Nah Ini Dicas Tidak mau nambah Apakah Bisa Ya ini Ada Sebuah Fuse ya Atau R-Fuse Biasa Ada simbol hurufnya Kebetulan ini Ada LK Kita Mesti Tambahin dulu Timah Di ujung-ujungnya Lalu kita Jemper Nah ini Saya menggunakan Kawat Jemperan ya Jika Sobat semua Menemui Kasus Airfuse Mau diganti Cari Dari Baterai bekasan ya Ambil Airfuse Lalu pasangkan Nah Kalau saya Itu Saya Jemper Karena Alhamdulillah Tidak ada komplain Sama sekali ya Itu Kasus-kasus Yang selama ini Saya Atasi Menggunakan Jemper Airfuse Setelah itu Lalu kita Tutup Jika ini Tidak merubah Keadaan Berarti Baterai Aman Yang rusak Itu Bisa Kemungkinan IC Di Casenya Oke Kita akan Coba Mudah-mudahan Berhasil Oke Saya pasangkan Bismillahirrahmanirrahim Kita Lihat Bagaimana Reaksinya Ya bisa diperhatikan guys Alhamdulillah Tanda Petir warna putih Sebelumnya Warna Merah Alhamdulillah Guys Muncul 1% Wow Amazing Berarti Jemper Fuse Ini bisa Memperbaiki Restart Ataupun Juga bisa Memperbaiki D-charge Tidak nambah Jadi Poin penting Yang harus kita Pahami Saat HP D-charge Tidak mau nambah Jangan selalu Fonish IC charge dulu Kita Coba Opsi-opsi yang Sederhana dulu Jika Beberapa Opsi yang Sudah Kita lakukan Masih tetap Jalan terakhir Memang IC charge nya Dan Alhamdulillah Ini Wow Sabtu Ceria Ini Siap Untuk diberikan Sama pemilik Sebetulnya Simpelnya Ini Ganti baterai baru Bisa Jadi Tidak perlu Jemper Fuse Belikan Baterai baru Tetapi Baterai baru Itu Belum Sebagus Yang original Walaupun Sudah kita Lakukan Bypass Jemper Airfuse Tidak mengurangi Kualitas Dari Baterai original Jadi Sering Saya sarankan Pemilik Ya Opsinya Mau diganti Atau Dipertahankan Ya Saya lebih Baik Menyarankan Dipertahankan Karena Walaupun Kita Beli Baterai Yang Yang Bilangnya Ori Ataupun 99% Itu juga Enggak maksimal Kadang Dipakai Dalam penggunaan Belum setahun Sudah Sering Oke Ini saya rakit Kembali Dan Ya Seperti awal Ya Pokoknya Dibaut semuanya Lalu Saya tambahin Lim di Pinggir-pinggirnya Untuk Back covernya Kita pasang Kembali Jadi Metode Airfuse Jemper ini Bisa diterapkan Di HP Apapun ya Ini Solusi Untuk Mengganti Kondisi baterai yang rusak Dan Pertanyaannya Ini kan HP Model baru Ya 2020 Mengapa Kok bisa Keadaan baterai Bisa rusak Seperti ini Yang pertama Kemungkinan Faktor penyebabnya Adalah Saat pengecasan Itu Tegangan listrik Gak stabil Itu bisa saja Ataupun Pengecasan Terlalu lama Itu juga bisa Menyebabkan Baterai Shot Protektornya Itu tidak bekerja maksimal Sehingga Putus Untuk Airfuse Ya Memang Dia saat di charge Itu ada Indikatornya Tetapi tidak mengisi Dan Ini Ternyata Terkunci Sandi Ya Intinya HP Ini sudah Normal Sudah Mau di charge Dan Sudah ngisi Tentunya Dan tadi Bisa langsung 5% Itu kemungkinan Di saat Saya 15 menit Sebelumnya Yang rusak Saya charge itu Dia menyimpan Tapi indikatornya Tidak menampil Sehingga Setelah kita Jam preview Dia normal Kembali Oke itu saja Semoga bisa dijadikan manfaat Terima kasih Tetap semangat Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh